Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jawa Oh Jawa Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma soli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Jawa Kita ketemu lagi di Islam Itu indah tepuk tangannya dong Tepuk tangan untuk kita semangat belajar pagi hari ini Dan Masya Allah Ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah Sangat kita cintai karena Allah Dan senang sekali juga ketemu sama Calon-calon penghuni syurga Amin Tadi sudah sholat subuh ya Sudah Sholat itu hukumnya apa Wajib Nah diantara lima waktu sholat wajib itu Ternyata ada satu sholat yang istimewa banget Tau gak sholat apa Yakin Kenapa Ada yang baca ya Oke Kita akan bahas pagi hari ini jamaah Tema kita adalah Keistimewaan di waktu asar Boleh tepuk tangannya Nanti akan kita bahas nomor satu ya Kenapa asar itu istimewa Coba deh langsung aja deh Ustaz Mulana deh Kenapa asar itu istimewa Kenapa pahalanya katanya lebih banyak Kan semua sholat itu kan wajib Semua sholat mendapat pahala yang besar Iya betul Kenapa Ustaz Kenapa asar Silahkan dijawab Ustaz Ijin Habib Danus Asam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Allahumma sallilai Sayyidina Muhammad Oleh Sayyidina Muhammad Secara spesifik Hari ini kita membahas Keistimewaan Sholat asar Ataupun waktu asar Ataupun A yang ada di dalamnya Kalau subuh Masya Allah Kita mendapatkan lebih baik Daripada dunia seluruh isinya Betul tidak Itu salah sunnahnya Kalau duhur 70 ribu malikat mendoakan Kalau asar Diberikan keberkaan Kalau maghrib Ampunan Allah Kalau isya Tambahan kebaikan Kalau begitu Siapa yang bisa Menjaga sholat dua ini Subuh dan asar Maka Masa surga Masa surga Kok bisa Karena waktu asar itu Adalah waktu dimana Orang itu Gampang lalai Gampang lalai Waduh Karena waktu nanggung Betul tidak? Jadi Ada apa dengan disitu Maka orang yang bisa Melakukannya Hilang dari kemunafikan Terhindar daripada Sifat munafik Kalau dia bisa Salat asar Yakin Salat lainnya Jadi mudah Karena orang munafik Susah melakukannya Jadi dapat dimasuk surga Kalau kayak gitu Bahkan tidak akan masuk neraka Orang yang bisa menjaga Selat asari Masya Allah Nanti dijelaskan lebih panjang Lebih lanjut lagi ya Makanya jamaah Jangan kemana-mana Iya dong Kita akan bahas Secara spesifik Asik Akan dibahas secara spesifik Tepuk tangan untuk Ustaz Maulana dong Secara spesifik Jamaah Ustaz siap Tapi aku penasaran Gak mau nunggu Ustaz Maulana Penasaran Penasarannya adalah Tadi Ustaz Maulana bilang Bakal masuk surga Pasti katanya Orang yang menjalankan Salat asar Terus ditambah zikir Di waktu asar Zikir di waktu asar Itu gimana konsepnya Sebenarnya Baik Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Ustaz Maulana Mas Soni Jamaah di studio Dan jamaah di rumah Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 238 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقوموا لله قانتين Allahumma raham Nabi Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Peliharalah semua salat حافظوا على الصلوات Kita diberikan Hadiah salat itu berapa Bu Setiap hari Ada Lima waktu Yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Aslinya Lima puluh waktu Ketika Nabi Mi'raj Allah kasih lima puluh waktu Akan tetapi Dapat diskon Jadinya lima waktu Akan tetapi Kalau kita menjaga lima waktu Nilainya sama dengan Lima puluh waktu Itulah Kemuliaan Daripada salat lima waktu ini Akan tetapi Ternyata Allah menyebutkan Satu salat Yang lebih khusus lagi Lebih spesifik lagi Kalau gak tau Apa itu Salat Salat Ustok Salat Ustok Maka apa itu Salat Ustok Ditafsirkan dengan Hadith Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Ketika terjadi Peperangan Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Sempat melaknat Daripada musuh Daripada kaum muslimi Musuh-musuhnya Yakni daripada kaum kafir Kata Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Celakalah mereka Gara-gara mereka Mereka menghalangi kita Daripada salat Ustok Maka pada saat Salat apa itu Yang disebut Nabi Salat Ustok Yaitu Salat Asar Berarti Salat Asar Disebutkan di dalam Al-Qur Al-Quran Yang pertama Yang kedua Kemuliaannya Jikalau Ditambah dengan Zikir Bagaimana Zikir habis salat Pertama Bacalah Banyak yang sudah disusun oleh Ulama kita Kalau mau Simpelnya Zikir petang Ataupun Zikir sore Membaca Ayatul Kursi Membaca Trikul Kalau bahasa kita Membaca Doa Zikir petang Sayyidul Istighfar Banyak Zikir-zikir Wirid-wirit Yang bisa kita amalkan Dan kalau kita Mengamalkan Zikir sore Maka terhitung Sepanjang malam Dia berdoa Kepada Allah Subhanallah Karena banyak doa-doa Yang kita lakukan Itu ya Banyak Minimal Habis salat Jangan langsung Kabur Baca dulu Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali Pahalanya Sama dengan Orang yang berjihad Orang yang Hajimaburur Orang yang beribadah Di jalan Allah Subhanallah Pahalanya Insya Allah Bisa masuk ke surganya Allah Amin Amin Terima kasih Ustaz Tepuk tangan lagi Untuk kita semua Yuk Biar gak Dingin ya Biar gerak Biar gak ngantuk ya Tepuk tangan terus Pokoknya Masya Allah Barokallah Jawa Lanjut ya Nih Ini Kira-kira banyak gak Atau ada yang melakukan ini Apa tidak nih Habib Muhammad Syihab Kenapa orang mengucapkan janji Di waktu asar Banyaknya ijab kabul Ijab kabulnya waktu asar Iya Apakah waktu asar itu Cara terbaik untuk mengucapkan Janji suci gitu Silahkan Habib Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma salli Ala sayyidina Muhammadin Wa ala ali sayyidina Muhammad Apakah ijab dan kabul Di dalam suatu pernikahan Akdun nikah Itu lebih baik asar Atau lebih baik pagi Intinya ijab dan kabul Waktunya kapan saja Boleh Bahkan dikatakan Albiru'ajiluhu Bu Artinya Albiru'ajiluhu Saya mau tanya Pernikahan ini baik atau tidak? Pernikahan itu baik atau tidak? Baik Maka Nabi katakan Orang kalau pengen sesuatu yang baik-baik itu dipercepat Albiru'ajiluhu Yang baik-baik dipercepat Kalau mau-mau berdosa itu mikir Tapi kalau yang baik-baik Dipercepat Tapi apakah ijab dan kabul itu Bagusnya asar Atau bagusnya sebenarnya pagi? Perbedaan sedikit antara ulama Asyik Abu Bakar Shota Di dalam kitabnya Ia Natu Talibin Itu beliau Menganjurkan itu Pagi Jadi ijab dan kabul Itu Akdunika Dianjurkan pagi Hari Jumat Ya Pagi Hari Jumat Itu Ibu ingat Ijab-kabulnya hari apa? Ya Pagi Jumat Oh pagi Jumat Saat Maulana pagi Jumat Berarti yang kedua nanti? Asar katanya Niatnya mau asar Ada rencana nih Nanti asar Ya Tidak bisa jawab Kemudian Kalau menurut Syekh Abdul Gadil Jailani Itu beliau Menganjurkan Masaan Jadi Aula Minatabkir Pagi Sore Itu Lebih afdol Daripada Pagi Walaupun tetap hari Jumat Jadi hari apa saja Sebenarnya boleh Tapi yang paling mulia hari itu Hari Jumat Jadi Kalau menurut Satu imam ini Mengatakan Pagi Menurut imam yang lain Mengatakan Sore Berarti yang kedua Sore Ya Kayaknya Menurut Syekh Abdul Gadil Jailani Ustaz Maulana Yang kedua Sore Masya Allah Terima kasih Habib Muhammad Untuk penjelasannya Buat tepuk tangan lagi Untuk guru-guru kita Masya Allah Kali ini aku mau bacain dulu nih Untuk yang pertama ya Pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah Dari Instagram At Rayhan Putra 18 Assalamualaikum Ustaz Mau bertanya dong Ustaz Kalau saya sering meninggalkan sholat asar Karena sering ketiduran Emang tetap dosa ya Ustaz Kan gak sengaja Ustaz Tapi gak sekali dua kali sih Udah sering beberapa kali Waduh Katanya gitu Mau nanya apa mau curhat Gimana sih Siapa yang nanya itu Raihan Raihan Tuh Raihan namanya Ada lagunya tuh Gimana Begitu syulir Lupakan Raihan Karena Raihan tinggalkan Selang Ingat Dan namanya tidak sengaja itu Juga sekali Tapi kalau sekeseringan Itu dosa Makanya tuh Jangan diulang-ulang Jangan diulang-ulang Ya Itu syulir Biar gak sunit Jangan kemana-mana Tetap di selamat di indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Jangan diulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang